Unggul di kalangan generasi Z, millennial dan baby boomers, Prabowo disukai berbagai usia. Lembaga indikator politik Indonesia menunjukkan hasil survei elektabilitas tiga bakal calon presiden, Baca Pres. Tiga bakal calon presiden itu adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anis Baswedan. Survei tersebut digelar pada 20-24 Juni tahun 2023 terhadap 1.220 responden. Dari hasil survei itu, menunjukkan bahwa Prabowo mendominasi di berbagai kelompok usia. Prabowo Subianto unggul di generasi Z, millennial, dan baby boomers. Sedangkan Anis Baswedan, unggul di generasi tua di atas 80 tahun. Sementara Ganjar Pranowo, unggul di generasi X atau di rentang usia 43-53 tahun. Hal itu diungkap oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam paparannya secara virtual, Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023. Data dari survei tersebut mengatakan bahwa Prabowo unggul di generasi Z sebanyak 40,5%. Sementara di posisi kedua pilihan kalangan gen Z ditempati oleh Ganjar Pranowo dengan hasil 35,5%. Sedangkan di posisi ketiga terdapat Anis Baswedan dengan hasil 22,0%. Untuk hasil survei generasi millennial, Prabowo unggul dengan hasil 37,1% sedangkan Ganjar berada di bawahnya yakni 34,8%. Sedangkan Anis Baswedan berada di posisi ketiga dengan hasil 21,9%. Sementara untuk hasil survei di kalangan baby boomers, Prabowo unggul dengan suara sebesar 41,3%. Kemudian di posisi kedua di kalangan baby boomers ada Ganjar Pranowo dengan hasil 31,3%. Sedangkan posisi ketiga ditempati Anis Baswedan dengan hasil 14,2%. Terima kasih telah menonton!